Pemirsa emiten konstruksi lainnya PT Adikarya TBK membagikan dividen senilai 128,83 miliar rupiah atau setara dengan 20% dari total laba bersih per seruan pada tahun lalu. Rapat umum pemegang saham tahunan PT Adikarya TBK menyetujui pembagian dividen atas laba bersih tahun 2018 sebesar 128,83 miliar rupiah. Direktur utama PT Adikarya TBK Budi Harto mengatakan rasio terhadap laba bersih per seruan pada tahun ini sama dengan pembagian pada tahun sebelumnya yaitu 20% dari laba bersih per seruan pada tahun 2018 senilai 644,15 miliar rupiah. 80% atas laba bersih per seruan atau senilai 515 miliar ditetapkan sebagai laba ditahan per seruan. Sama dengan persentasannya, sama dengan tahun lalu yaitu 20%, hanya kesalahannya meningkat. Saat ini yang dibagi untuk dividen adalah 128,830,000,000 rupiah. Sama tahun lalu juga 20%, 128,831,000,000 rupiah. Kemudian yang ditahan adalah 80% sebesar 515,000,000 rupiah. Penggunaan dari kenapa ini ditahan, ini adalah dalam rangka pengembangan usaha. Jadi kita merencanakan investasi beberapa investasi ke depan. Keputusan lain dalam RUPS emiten berkode saham ADHI ini juga menyetujui pemberhentian Komisaris Independen Muklis Rantoni digantikan dengan Andul Muni. Selain itu diputuskan juga pengangkatan kembali punjung setia berata sebagai Direktur Operasi 2. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel.